Halo teman-teman apa kabar tentunya sehat selalu ya hari ini aku mau masak nasi goreng pete nasi goreng pete ya bahan-bahan yang aku butuhkan ini aku pakai nasi putih ini sesuai selera aku pakai segini nih kurang lebih 4-5 piringnya gini ukurannya sih enggak banyak ya Nah ini tiga butir telur di sini ada lapciong lapciong atau sosis babi ya non halal ini bisa diganti yang halal ya ini di sini ada 6 siung bawang merah yang udah aku iris-iris seperti ini dan juga 6 siung bawang putih yang udah aku cincang halus seperti ini di sini ada dua buah cabai gendut ya nih aku potong seperti ini yang berwarna hijau di sini ada cabai keriting dua buah yang udah aku potong seperti ini ini juga cabai gendut aku pakai dua buah ya dari iris-iris seperti ini nah ini ada saus tomat aku aku pakai lima sendok makan saus tomat satu sendok makan minyak wijen satu sendok makan saus tiram di sini ada petai petainya sedikit nih petai segini ya pakai yang teman-teman yang suka banyak petainya boleh ditambah di sini ada setengah sendok teh totale atau penyedap ini bisa ditambah atau dikurang sesuai selera ya aku pakai segini nah ini ada setengah sendok teh lada putih setengah sendok teh lada hitam hampir satu sendok teh garam ya kita Nyalakan kompor ini yang udah aku kasih minyak tuh ini sesuai selera ya minyaknya mau seberapa sesuai selera kita tunggu dulu hingga panas segini tuh minyaknya teman-teman sesuai selera ya minyaknya ya nah ini teman-teman tuh sudah panas kualinya tuh sampai mengebul-ngebul aku suka yang panas seperti ini kita mau tumis si bawang merah dan bawang putih ya kita mau tumis-tumis teman-teman yang nggak suka si bawang-bawangnya ini banyak boleh dikurangin ya kita tumis-tumis merah ya aku pakai musik ini kita tumis biar harum dan berubah warna ya tumis-tumis tumis-tumis aku tumis sampai agak tekelat tadi gitu ini aku tumis pakai api besar ya biar cepat begitu tumis-tumis nah ini sudah mulai coklat-coklat tuh sudah mulai kecoklatan ini sesuai selera ya teman-teman teman-teman yang nggak suka terlalu coklat segini udah oke ya aku sebentar lagi jangan sampai gosong tapi ya gawat deh bisa pahit gitu loh nggak enak nanti tumis-tumis ini udah kecoklatan dulu kita mau masukkan si sade-sadenya tapi sade-sadenya dibuang kita tumis-tumis tuh aroma sade-sadenya udah wangi banget wangi banget loh nanti memasukkan si lapjong atau pesis sabi-nya kita mau gua akan luar air ya tumis-tumis aduk-aduk tumis-tumis aduk-aduk selesai ini sesuai selera ya teman-teman yang suka begini ini langsung kita masukkan si petek juga boleh kita raja kita masukkan lagi biar harum sedikit jangan sedikit banyak gitu aduk-aduk kita mau memasukkan si petennya juga nih kita goreng-goreng dulu sebentar tumis-tumis dulu biar harum teman-teman yang suka petennya banyak boleh ya ditambah terus begini disesuaikan seleranya ya teman-teman yang sudah mau ini sedikit cip telur kenapa ini susah telurnya kita kepal itu kamu ini kita biarkan dulu sebentar ya aduk-aduk sumis-sumis kita biarkan dulu sebentar ya biar dia harum harum gimana gitu temen kalau yang nggak suka boleh langsung dimasukkan si nasi enggak suka diboreng ini terlalu lama ya selesai selera ya kalau kita memasukkan kita tomat dan cerita aduk-aduk 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 ini panas pegangannya ini kita masukkan ini ya aduk-aduk 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 menurut aku ya harum kita habis hingga rasa siap sedangkan desa enak loh teman-teman enak loh menurut aku ya teman-teman kita mau angkat kesini kita cari si petek si peteknya mana nih ngumpak suka ya tuh yang sosisnya juga disini si petek cari si sosisnya tuh enak loh menurut aku ya 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 ya